Agama Islam diolok-kolokin dan Dianggap lucu-lucuan Oke Halo teman kembali dan berburu sepiras Dan ya Oke teman jadi kali ini tuh gue pengen bikin video baru lagi Gakisnya udah lama banget gue gak bikin video Ya kayak biasa gakisnya udah lama banget gue gak bikin video Jadi ya gue tuh bikin video tuh Kemarin-kemarin tuh setiap Seminggu sekali atau dua kali seminggu gitu cuy ya Tapi kali ini tuh gue pengen bikin video itu tiap hari guys Tapi gue gak tau bisa apa Enggak gitu Jadi gue gak tau Tapi ya karena gue pengen gitu Ya gue tanamin niat dulu cuy ya Dan gue berusaha Nah jadi disini tuh gue pengen bahas video gitu guys ya Salah satu video dari MLE You know lah guys ya MLE itu siapa Majelis LAKNAT Sorry sorry Majelis lucu maksud gue Majelis lucu Indonesia Nah jadi ini ada video Majelis Lucu Indonesia tuh yang parah banget guys ya Kalian harus nonton tapi sebentar dulu Disini gue pengen kalian untuk subscribe dulu ke bawah Tinggalkan like sebanyak-banyaknya Pokoknya kalau kalian kurang suka untuk subscribe channel orang Kalian bisa like aja Kalau kalian gak suka like bisa subscribe subscribe oke Jadi antara kedua tuh lah Kalau kalian gak suka like subscribe Gak suka subscribe like oke Kalau gak suka like sama subscribe Ya share Oke jadi sebelum itu gue bilang dulu kenapa gue pake topi ini guys ya Karena ya gue botak banget Majelis lucu Indonesia tuh upload video Ini videonya antara udah lama sama baru Karena gue juga gak tau Tapi kasusnya ini ini baru cuy Ini kasusnya baru banget Jadi gue pengen ngebahas nih guys ya videonya ini Jadi kalau kalian tau Majelis lucu ini tuh Orang yang sering buat debat kusir Mereka tuh berdua Yang pertama tuh namanya muslim Yang satu lagi coki kalau gak salah gue Dan mereka tuh sering Merosting gitu guys ya Youtuber-tuber gede Salah satunya itu Atta Halilintar Ya itu salah satunya cuy ya Jadi sempat roasting bang Atta Dan itu cukup viral videonya Ya bisa dibilang Itu titik puncaknya dia naik juga cuy ya Ya meskipun dia udah sering bikin debat kusir dan viral Tapi ya ini yang paling viral Karena ini bener-bener parah banget Dia ngatain bang Atta sambil Memperolok Islam Begitulah istilahnya cuy ya Ini udah di luar batas banget Ini udah di luar Kendali banget Karena misalnya nih ya Misalnya bang muslim sama bang coki ini Bukan Islam Misal Paling gak orang tuh jangan memperolok juga Misalnya ini Karena gue juga gak tau itu mereka muslim atau enggak Tapi kalau dari nama kan muslim berarti islam Gitu Dan gue juga yakin mereka islam Jadi kalau mereka kristen Mereka memperolok itu parah Tapi gak separah orang islam Memperolok agama islam Ya Itu gaya ya si muslim dan coki guys ya Jadi kalian mau liat videonya Biar langsung gue kasih liat ke kalian Ini videonya parah banget cuy ya Kalau kalian tau ini parahnya Minta ampun Kalian harus liat videonya Yaudah kita langsung aja ke videonya Let's go Oke oke Jadi gue udah di dalam videonya Dan kita bakal langsung nonton aja Sama-sama guys ya Ini udah gue di depan videonya Yaudah kita langsung aja Kita nonton Kita ulang-ulang Oke 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 Dibilang hari ini kita akan memasak Daging Betit bi Ya Daging Babi Gitu cuy ya Ya gue gak boleh ngegas Dan dia bilang lagi Apa namanya tadi Bentar Oke Seorang chef memasak tanpa mencicipi Oke Seorang chef memasak tanpa mencicipi Oke oke Ini masih aman Tapi dalam hal apapun Dia itu islam Jadi Paling gak dia itu jangan lah Gitu cuy ya Jangan kayak Menyentuh daging babi itu Kayaknya gak boleh sih Tapi gue gak tau dia menyentuh Apa enggak Gue liat dulu Ya Namanya daging babi Oke 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 Stop Stop Oke Daging babinya itu Di dalam Pluk gitu cuy ya Di dalam Cup atau di dalam Tempat plastik gitu Bukan plastik apa sih Maksud gue Tempat itu plastik dari plastik gitu Bukan plastik lah Bukan plastik lembek ya Gitu Plastik kuat Nah Jadi Di dalam Sebuah Pluk gitu cuy ya Seistilahnya pluk gitu Nah dia bilang Coba kita dengarkan Oke kita lihat Nah itu Itu masalahnya Dia itu kayak Memperolok gitu cuy Dia itu mendekatkan Daging babinya itu Ke Telinga dia Dan dia bilang Neraka Api neraka Gitu Itu bener-bener Kayak Kayak seakan-akan Islam itu Bener-bener Gimana cuy ya Bilangnya Kalau kalian Agama Kristen nih Kalau kalian Ada yang agama Kristen Atau Hindu Atau Buddha Kalian Di agama kalian tuh Mungkin ada yang Dilarang untuk Makan suatu Atau Dilarang untuk Melakukan suatu Nah Tiba-tiba tuh Saudara kalian sendiri Yang Bener-bener Seagama sama kalian Itu memperolok Larangan Gitu istilahnya Ya Gue gak bisa Menerangkan dengan baik juga Tapi ini Istilahnya kayak gitu cuy Kayak memperolok gitu loh Ini Sumpah cuy Ini cringe parah nih Bukan cringe gimana ini Aduh gak tau lah Gue bilang Kita lanjut lagi guys ya Oke Oh My God Oke Dia bilang Oh Jadi bagaimana caranya Sari-sari koma Masuk ke dalam Pori-pori Daging babi tersebut Apakah Cacing bitanya Akan memualak Itu bener-bener Gue paling benci Cara dia ngomong Kayak Memualak Kayak Bener-bener Aduh Sumpah cuy Ini kayak Bener-bener Memperolok agama gitu cuy Kita tuh gak boleh diam Gitu Itu bener-bener Parahnya tuh Cringe Par Suram Kata-kata Dibang Kori Cringe Par Suram Ini bener-bener Parah banget cuy Ini parahnya Cringe Dan ulama udah Angkat bicara Ulama udah bilang Itu udah bener Parah banget Jadi jangan sampai Kalian Mengikuti ajaran mereka Dengan orang yang takyub terhadap dunia Dan ia telah tertipu dengan hari-hari penuh kelezatan yang hampar Menjual agama dengan harga murah Demi birahi sekotak nasi maupun 150k dari manusia Ada yang lucu nih Majelislujuindonesia.com Tiketnya 150 ribu Lanjur agama Tapi kok Sepertinya di uang juga disini Ya gak apa-apa Kau pikir makin nama muslim mengaku muslim Tengah mati jadi muslim diadapan Allah Kau jika harus tumbangkan imaniku Untuk apa kita berbunyi-bunyi Tapi miskin Ya gak apa-apa Mending Sombok Mending sombok Marah-marah Tapi kaya Terus-teruskanlah engkau hina nabi Riwayat nabi surga rata dan islam Agama yang kau jadikan bahan tertawaan Sebab jelah tak akan ada jelah bagimu Untuk berdebat kusir diadapan Al-Mutai Entah demi uang atau popularitas Ini manusia Menjadiin agama sebagai bahan Melawatan gitu ya Sebenernya nih orang dari dulu udah mulai-mulai nih sebenernya Jadi semakin didiamkan Dua orang ini semakin menjadi-jadi juga Kalau udah kayak gini Wajar gak sih orang islam kemarah Anda serius atau gak serius Kalau anda bawa agama sebagai bahan olok-olokan Itu gak lucu men Saya yakin Anda berdua itu orang-orang yang kreatif Orang-orang yang punya ide brilian Tanpa harus membawa-bawa agama sebagai bahan olok-olokan Dan saran saya Lebih baik anda cepat minta maaf Dan saya mohon buat orang-orang yang lain Seperti manusia-manusia ini berdua Jangan jadikan agama sebagai bahan olok-olokan Jangan jadikan agama sebagai bahan candaan Gak ada lucunya serius Lucu Dan amihnya gitu ya Kenapa ada seorang muslim yang Diam gitu ketika agamanya diolok-olokin Malahan dia yang ikut ketawa Kau itu punya otak Kau mikir ide yang lebih baik daripada itu Dan itulah yang membedakan kau dengan binatang Oke Itu bener-bener parah banget Jadi kalian harus ambil inti sali dari video ini Kalian harus memisahkan yang mana itu berbaik Yang mana bener-bener Ya bisa dibilang jahat Atau Di luar kendali islam Ya kafir Istilahnya Jadi kalian harus tau guys ya Kalau kalian islam Kalian harus tau yang mana itu berbener-bener baik Kalau Bang Atta Dia ria Tapi tetap Agama dia tidak diperolok sama dia Tapi kalau Si Majelis lucu ini Dia memperolok agama dia sendiri Itu parah banget coy Parah separah-parahnya Oke Mungkin pembahasan gue part pertama Sampai sini aja Kalau kalian mau gue bahas lagi Tinggal komen di bawah Lanjut apa enggak Part keduanya Karena ini udah agak lama juga bagi gue So ya guys Itu bener-bener parah banget Kalau kalian Nonton ntar di instagram Juga banyak gitu coy ya Ulama yang membahas tentang ini Dibilang kalau kita itu Gak boleh memperolok agama sendiri Karena Kalau kita memperolok agama sendiri Itu maka kita akan menjadi kafir Secara otomatis Oke lah guys Itu mungkin aja video gue Dan kalian harus ambil inti seharinya Yang mana itu bener-bener Baik Dan mana yang kafir Bukan kafir juga Kayak Ya You know lah Menghianati agama sendiri Udah lah Ya itu aja video gue Jangan lupa di like dan subscribe Dan see you next time in the next video Piras botak isir Anjay The bot guy See you next time in the next video And Bye Peace Sub indo by broth3rmax